Mereka mengatakan bagaimana tanggapan KPPU terhadap umur-umur ini secara nasional. Jawaban KPPU hanya dua. Satu, kami akan sangat mendukung kalau namanya buku-buku pendidikan dan perangannya, maksudnya anak-anak raga, itu diatur oleh pemerintah. Karena itu perlu distandarkan. Adik-adik sadar atau tidak, baca di TV. Tapi bagaimana anak-anak SD yang sudah ketemu buku-buku yang sebetulnya tidak terstandar. Buku dewasa, cerita macam-macam, itu kan perlu standar, itu satu. Tetapi yang kedua, kami menyusulkan supaya buku-buku yang mencintakan kreativitas anak-anak atau anak-anak muda terutama. Jadi saya punya, ada teman, punya anak, dia sarjana Jepang dari UI. Jadi, kemudian sudah terjadi sebuah pusat nasi, keluar, tapi sekarang menjadi pengarang, bukan ya, penulis buku kreativitas untuk anak-anak. Tapi dalam bahasa Inggris, dia dibayar oleh Feminam, itu gajinya perkaraan sudah hampir 60 juta. Ini kan sebuah kreativitas. Nah, untuk ini jangan diberi batasan. Batasannya mungkin jangan melawani kaedah-kaedah megawang. Itu yang penting. Itu usulannya. Sebetulnya bukan dari KPPU partner kita, tapi mereka minta. Kita nanggap PU terhadap tanggapan ini. Itu kira-kira. Kemudian yang terakhir, pasar gelap, itu ilegal itu mas. Harusnya itu polisi. Jadi itu pidana. Barang-barang ilegal itu kan memang tidak boleh beredah. Nah, mestinya penadahnya itu juga masuk secara hukum. Jadi jangan beli di barang-barang ilegal itu. Suatu saat nanti dikira penadah masuk juga secara hukum. Yang bekerja sama dengan menjual barang-barang yang ilegal itu bisa dikatakan bekerja sama. Ada hukumannya. Itu tidak boleh. Harusnya keurusan polisi. Kemudian GLKI dan PKN. Ada satu ya. Namanya, ini PKN ini. BPKE. BPKE itu Badan Perlindungan. Eh, Badan Pelaksanaan. Pernindungan Konsumen Nasional. Nah, ini sedikit saya cerita nih. BPKE itu, itu dulu ketika di Departemen, saya juga ikut. Departemen Pedersi Perdagangan itu bikin dua draft. Satu adalah tentang persaingan sehat. Yang kedua adalah perlindungan konsumen dan subkontraktor. Eh, subkontrak. Subkontrak. Kedua, ketiga draft ini oleh DPR dipecah dua. Satu adalah persaingan usaha yang kita sebut dengan Undang Nomor 5. Yang satunya tentang perlindungan konsumen. Itu ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Yang satu lagi subkontrak itu adanya di BPNKL. Nah, bagaimana? Itu beda. Tugas fungsinya berbeda. Kalau BPKE itu contohnya beginilah sederhana. Kalau ada iklan yang mengatakan, misalnya, komposisi aqua. Saya kasih contohnya. Ini keunangan penuh ya, perlindungan konsumen ya. Dia mengatakan komposisi aqua tuh ini, 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 ini. Terus salah satunya membuat badan yang sehat. Membuat segar buka atau macam-macam di sini. Komposisinya jelas. Tapi ternyata, ya, ketika yang dijual, itu tidak sesuai dengan komposisi. Itu kemerugikan konsumen. Itu salah satu isu ya. Salah satunya saja. Jadi, apa, bisa lapor ke BPKN. Nah, BPKN itu nanti akan menjadi mediasi, mediator. Tidak seperti KPPU. Kalau KPPU, dia melakukan penyelidikan, dia melakukan pemeriksaan, kemudian buat penurusan, kerjasamanya dengan pergakan hukum sama. Tapi kalau ini lebih pada konsumen, dia konsumen akhir untuk produk-produk, dia mengelagui konsumen. Isunya seperti ini. Itu untuk perlindung konsumen. Apakah KPPU punya kerjasama baik? Ya. Kami ada forum- forum pertemuan. Karena di beberapa negara, kalau di Australia, kita dikenal dengan every person, itu dia seperti mata koin. Jadi, di every person itu, dia melakukan perlindungan komponen, konsumen protection, juga tentang competition issue. jadi memang dua-duanya di Indonesia. masuk kontrak itu, sekarang sudah balik lagi sebagian ke KPPU, melalui tadi, kewenangan, untuk mitraan. Jangan lagi beli barang yang ilegal, nanti kita tangkap ke polisi. Walau harganya lebih murah ya, karena mereka kan jelunduh nggak perlu bayar biaya masuk. Di Batem saya tahu itu. Kalau dulu Batem memang daerah zona yang berikan raya ya, nggak ada biaya masuk, jadi harganya turun. Tapi sekarang kan juga sama dengan daerah-daerah lain. Oke, itu saja saya rasa. Terima kasih Ibu Tertulian. Di setelah seberi tangan dulu ya. Sahabat UBTV, demikianlah kuliah tamu yang membahas mengenai peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Mei 2015. Aridia, Endre, dan Sultan melaporkan untuk UBTV. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.